a day in my life jumat berkah ya teman-teman hari ini aku mau beres-beres rumah ya ini kegiatan rutin aku di hari libur ya kalau misalnya aku nggak masuk kerja aku berberes-beres kayak gini ya teman-teman ini aku lagi beresin kamar pertama yaitu kamar aku sama kakak rapai ya ini aku lagi rapiin rapiin kamar pertama ya teman-teman ini aku rapiin kayak gini aja teman-teman dan ini aku udah lanjut sapu dan ini aku udah ke bagian ruang tamu ya oh ya teman-teman sebelumnya aku udah bereskan eh bagian teras rumah ya tapi aku nggak sempat video dan ini aku udah berada di ruang tengah ya atau ruang tamu nih aku berberes di sini dan ini aku digangguin sama si meong ya si meong kucing hitam nya aku ya oh ya dan ini kita ke beralih ke sudut sini ya teman-teman ini sudut ruang yang di samping rumah eh maksudnya ruang tengah ya ruang masih ruang tamu nih habis aku sapu kita bereskan lagi kembalikan ke tempatnya dan ini aku udah pindah ke kamar Oma ya ini kamar Oma dan Mama ya Oma dan Mama tidur bersama ya teman-teman dan itu sana apa wallpapernya udah udah rusak ya udah kelupas-kelupas dan udah hitam udah nggak bagus ya teman-teman karena mereka kan sering pakai obat nyamuk bakar kayak gitu ya jadi wallpapernya itu jadi kayak hitam begitu ya teman-teman oke teman-teman dan ini udah di bagian belakang ya ini belum di dapur tapi bagian belakang masih belakang rumah kayak gitu maksudnya samping rumah yang bagian belakangnya ya di ini di ruang TV ya teman-teman ini aku bereskan di ruang TV eh teman-teman ini videonya aku sengaja percepat biar kalian juga nggak bosan nontonnya ya tapi ya Masya Allah kalau ngambil videonya itu berjam-jam dan waktunya hanya sedikit ya teman-teman ini aku lagi mau simpan baju yang Mama lipat kemarin ya aku mau simpan di lemari aku dulu ya teman-teman kemarin Mama lupa nyimpan bajunya dan ini aku udah di bagian dapur ya ini aku mau bereskan meja yang ada di dapurnya ini tuh botol-botolnya aku singkirin dulu ya aku pindahkan ke tempat lain dulu dan piring-piring kotor aku mau taruh di tempat cuci piring dulu ya tapi aku nggak mau nyuci piring karena aku males ya teman-teman mager banget ya teman-teman aku nggak tahu aku kenapa makin banget kalau nyuci piring kayak gitu ya Oh ya teman-teman dan ini aku udah berada di ini di lemari apa lemari ikang dan ini aku udah pindah lagi tempat di bagian kompor ya di meja kompor aku bereskan bagian sini ya teman-teman nih aku bereskan bagian sini aja teman-teman aku beresnya kayaknya kayak gini aja ya karena aku sebenarnya bagir banget ya teman-teman cuma aku nggak itu apa dulu nggak nggak bisa lihat apa yang yang kotor kayak gitu tapi kalau untuk beresin yang di luar rumah aku aku paling males banget ya teman-teman kalau bagian dalam rumah ya aku fine-fine aja ya nih aku tadi bereskan kamar Bapak yang sana di Horden Hizau itu adalah kamar Bapak aku Papa aku tidur di kamar situ ya itu kamar berkas almarhum opa dan udah nggak ada yang nempatin jadi Bapak aku tidur di situ ya dan ini aku melanjutin beres-beresnya ya ini di masih di bagian dapur oh ya teman-teman dan aku itu nggak mau aku nggak tahu kenapa aku nggak suka bersihin bagian dapur basah ya yang bagian itu aku mau nanti kalian bisa lihat ya aku mau nyuci baju yang di situ waktu itu aku nggak suka oh ya teman-teman itu aku beresin pakai sapu aja atas mejanya karena kotor aku lupa ngelap begini ya be apa orang malas aku itu paling malas banget aku nggak tahu kenapa ya maksudnya malas ngapa-ngapain ini aja nggak tahu terpaksa atau ya karena lihat kotor aja gimana ya gitu dan ini aku mau buang sampah dulu ya teman-teman dan sana ada si mewong lagi nungguin aku buang sampah itu si mewong aku dan oh ya teman-teman ini aku udah selesai buang sampah dan ini aku mau lihatin yang bagian teras rumah ini ada kacang habis dipanen Oma tadi pagi ya dan ini teras rumah dan ini bagian ruang tamu atau ruang tengah ya teman-teman dan ini kamar pertama yang aku beresin atau atau kamar aku atau kakak rapa ya teman-teman dan ini ruang tengah dan ini kamar kedua kamar Oma dan ini ruang disini ruang TV ya teman-teman ini ruang bagian belakang ruang TV dan ini dapur ini aku beresin kayak gini aja ya teman-teman aku rapiin kayak gini aja dan itu ada si mewong nggak tahu lagi ngapain kayak gini aja teman-teman aduh wali aku mau lanjut nyuci baju ya teman-teman ini aku nyuci baju yang pertama itu aku nyuci yang pertama itu yang bajunya nggak terlalu kotor yang baju bagus-bagus nggak terlalu dipakai buat kerja yang apa gitu yang nggak busuk yang nggak terlalu kotor gitu ya yang ya bajunya yang masih dibilang bersih cuma bau kayak gitu ya dan ini udah selesai nyuci baju yang agak bagus bagus ya kayak macam baju sekolah gitu itu yang aku dulu lainin dan ini kayak baju kerja kayak baju kerjanya Oma sama Mama yang mereka pakai itu buat itu eh kerja di kopra gitu kan pasti bau banget dan busuk banget jadi aku nyuci ke belakang ya itu kalau udah selesai yang pertama lah tadi dan ini aku mau sepul baju yang pertama tadi aku udah cuci di mesin cuci oh ya teman-teman aku nggak sepul di mesin pengaring ya karena mesin pengaring kita udah rusak ya teman-teman oh ya itu di sebelah sana itu ada loyang kecil ya tapi ketutup sama loyang besar ini aku lagi sepul dan ini aku mau jamur bajunya ya ini aku mau jamur bajunya di halaman depan rumah ya teman-teman ini ada tali jamur di halaman depan rumah aku sana itu warung Oma ya yang itu papan itu ya warung yang udah lama banget tapi udah nggak kepakai ya dan doain mudah-mudahan kalau udah ada modal aku bisa perbaiki dan aku bisa isi lagi ya teman-teman dan ini yang kedua ya ini aku lagi nunggu yang keduanya selesai ya selesai saya nge-nggiling oh ya teman-teman ini aku kelupaan tadi jilbab Oma jatuh ya jadi aku masukin lagi dan aku tambahin sedikit sabun dan ini aku lagi nungguin ini selesai ya ya yang nyuci ke cucian kedua yang udah selesai dan ini aku mau sepul lagi ya teman-teman ini cucian keduanya kayaknya banyak banget ya teman-teman dan itu terakhir aku masukin ini apa eh apa dulu lap-lap eh itu yang lap-lap kotor kayak gitu yang sering aku apa ya namanya serbet yang buat lap-lap kotoran kayak gitu kayak ngelap meja ngelap meja kotor ngelap apa gigi kayak gitu ya teman-teman dan ini aku lagi nyesepul baju yang cucian yang kedua yang itu yang agak kok yang kotor banget ya teman-teman oh ya teman-teman ini kita nggak punya molto ya kebetulan kondisi ekonomi kita lagi apa ya begitulah kita nggak sempat beli molto dan jadi aku nyucinya pakai air biasa aja ya ya bilasnya pakai air biasa yang penting udah ada wangi sabunnya kayak gitu ya teman-teman apalagi ini baju yang hanya untuk pakai kerja yang ya gitu ya untuk kotor-kotor begitu kayak dikerja di tempat kopra begitu ya teman-teman jadi nggak apa-apa ya nggak sayang kalau di itu dan ini aku udah buangin sisa airnya ya yang aku nyacupul tadi oke teman-teman itu aku lagi mau buang air tapi jangan ngintip aku sudah selesai buang air aku kebalet tadi ya tapi untunglah aku cepatin videonya dan ini aku mau pergi ke tempat jamuran lagi ini aku mau pergi ke tempat jamuran itu baju yang ada di tanganku itu adalah baju yang udah aku cuci tadi ya ini jemur ini aku mau jamur lagi ya untuk cucian yang keduanya aku yang cucian yang baju yang gitu apa yang ini kayaknya kayak kotor atau busuk kayak gitu ya ini aku lagi jamur-jamurin ini di depan ini ya di depan rumah rumah aku ya jamurannya itu kalian bisa kelihatan nggak di sebelah sana itu ada kuburannya opa dan ada itu warungnya tetangga juga ya sebelumnya itu warung yang sana itu adalah warung makan tapi udah nggak berjalan lagi ya tapi di sebelahnya ada warung sembako teman-teman itu aku pindah lagi ke tempat sebelah buat jemur yang ukuran kecil-kecil dan ini aku aku udah selesai dan itu satu ini kotor ya jadi aku mau dibilas lagi ya karena jatuh oh ya teman-teman ini aku mau ini apa lelehkan margarin ya teman-teman karena aku mau coba-coba lagi iseng-iseng mau buka mau buat spon dan spon pondan cake kayak gitu ya teman-teman apa ya namanya kayak brownies pondan apa ya pokoknya yang pondan-pondan gitu ya cake pondan kayak gitu ya teman-teman kayak brownies jadi ini aku masukin tiga butir telur karena aku nggak punya mixer jadi aku pakai blender aja ya buat kocok telur karena karena aku gila eh aku nggak gila sih maksudnya aku nggak bisa kocok-kocok lama-lama pakai tangan jadi aku pakein blender dan ini aku masukin itu pondannya ya pondan-pondan cake ya oh ya teman-teman ini pertama kali aku mau buat kue kayak gini ya teman-teman kue kayak brownies ya tapi ini nggak bisa ya aku masukin sedikit-sedikit tapi kayaknya eh apa dulu eh ini eh blendernya kagak mampu ngegiling ya jadi aku tuangin lagi di di ini di di loyang ya aku ambil loyang aku tuangin di loyang padahal aku hanya tuangin separuh eh bubuk pondan cake-nya ya teman-teman tapi kagak bisa dan ini aku mau aduk aja di loyang ya teman-teman ini aku ambil-ambil kayak gini ya teman-teman susah banget ya teman-teman gini ya pertama kalinya bikin kue yang nggak biasa ya pokoknya gagal pasti akan gagal tapi nggak apa-apa ya kalau kita nggak mencoba mencoba pasti kayak nggak bisa ya teman-teman itu aku masukin eh margarin aku mau blender biar itu eh yang lengket-lengket pondan cake-nya di ini bisa bisa ini bisa apa bisa aku keluarin semua tapi tetap susah ya teman-teman ini aku udah masukin itu bah margarin yang udah dicairin ya teman-teman dan ini aku kocok kayak gini aja ya teman-teman ya teman-teman disini aku kurang banget tenaga kalau kocok-kocok kayak gini ya teman-teman ini aja kelihatan aku kuat karena videonya aku percepat nih baru beberapa saat itu aku udah capek banget ya teman-teman kalau kocok kayak gini oh ya teman-teman kayaknya aku harus balik mixer ya nih kocokannya kayak gini ya teman-teman ini aku nggak mampu sebenarnya kocok kayak gini aku dulu pernah bikin brownies yang yang langsung jadi ini tapi yang coklat yang coklat itu kok kayaknya langsung jadi deh tapi ini kenapa yang pondan ini aku agak susah banget ya teman-teman dan ini karena aku udah kelelahan aku mau udahin aja aku nggak tahu ini udah udah bisa udah selesai atau enggak tapi aku udah 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 menyerah dan aku mau mau pindahin ini ke wadah ya sebelumnya itu wadah aku udah ulesin margarin ya teman-teman nih aku udah ulesin margarin ya itu wadah yang buat tempat aku ngukus-ngukus itu aku udah ulesin margarin ya teman-teman ya teman-teman ini ini kayaknya susah banget aku ngambil-ngambil ini sisa-sisanya di loyang ya teman-teman ini aku mau sampai pakai sendok pakai apa tetap susah dan ini aku udah ini ya apa mau rebus ya teman-teman aku mau rebus eh maksudnya mau aku kukus ya teman-teman karena aku nggak punya panggang-panggang nggak punya open dan aku sambil nunggu aku mau makan dulu ya teman-teman ini sambil nunggu aku mau makan nasi dulu ya teman-teman sambil nunggu apa cake pondanya matang ya Oh ya teman-teman itu aku lagi ngambil ke lauknya ya atau ikang Oke teman-teman ini aku udah memakan bismillahirrohmanirrohim Oke kita langsung makan aja ya teman-teman ini yang aku suka hanya kepalanya aja ya di ikang ini itu aku lagi ngapain ya Oh ya aku lagi ngambil air aku lupa ambil air ya teman-teman nih aku lagi mambil air ya ini aku minum air dulu oke teman-teman ini aku mau ngecek ini pondang ceknya ya teman-teman ini aku tusuk-tusuk dengan tusuk gigi yang bagian atasnya itu kayaknya udah matang ya teman-teman ini aku mau lanjut matang dulu ya teman-teman aku mau diamin beberapa saat dulu itu tadi aku lagi tadi aku ngecek kan aku tusuk-tusuk dulu dengan tusuk gigi aku ini yang tapi bagian atasnya itu udah matang ya Oh ya teman-teman ini aku udah selesai makan ya Alhamdulillah ini aku minum air dulu tadi aku udah matiin ini aku meninginkan aku sambil lanjut makan dan ini aku mau angkat dulu ya teman-teman teman-teman kayaknya udah matang kayaknya pundang ceknya udah matang ya teman-teman dan ini ini aku lagi itu aku lagi nyari pisau ya teman-teman buat ngeluarin pondang ceknya ya dari wadah ini aku ini kayak gini ya teman-teman ini aku keluarin kayak gini aku ini di pinggir-pinggirnya ya udah enak dan kita tumpah ya kita balik ya dan ternyata bagian bawahnya belum matang teman-teman masih sangat cair teman-teman dan itu aku udah ulangi aku udah kembalikan lagi aku ulangi ini yang udah kedua kalinya dan ini udah kagak rapi ya teman-teman ini udah kagak rapi karena aku pulangin lagi dan ini yang kedua kita cek lagi ya dan sebagiannya masih sedikit belum matang lagi ya teman-teman dan ini aku mau pulangin lagi aku pulangin lagi ya ke wadah ya teman-teman ini yang udah ketiga kalinya ya udah ini ini udah beberapa udah tiga kali aku pulangin eh dua kali aku pulangin dan ini udah ketiga kalinya aku angkat ya karena dan itu eh eh apa ini udah kagak bagus ya karena aku udah berkali-kali pulangin ya teman-teman dan kita coba kita lihat lagi ya dan ternyata masih dalamnya juga yang bagian bawah masih kurang matang ya teman-teman dan aku udah menyerah merah udah lah tapi yang penting aku rasain udah enak tapi enggak enggak apa-apalah jadi ini aku udah mau beresin kayak gini ya teman-teman ini aku ini udah yang ketiga kalinya dan aku udah naga sabar ya jadi aku biarin aja kayak gini ya teman-teman dan ini aku mulusin margarin eh mentega margarin atau mentega ya teman-teman bagian atasnya ini aku liatin kayak gini dan ini aku taburi apa eh coklat misis coklat ya teman-teman dan hasilnya kayak gini ini ini hasil pondan cake hasil orang yang nggak bisa buat kue ya teman-teman berantakan banget ya harap dimalumin ya aku kan nggak bisa buat kue ini pertama kalinya yang kedua kalinya ya aku bikin kayak gini ini dari nutric cake ya nutric cake fondant ini ini nutric cake fondant yang pertama kalinya yang satu fondant brownies ya dan ini aku mau potong dulu setengah aku mau cobain dan ternyata enak banget teman-teman rasanya huh lempah itu lembut terus rasanya pas manisnya pas ya Allah Nick benar-benar enak kayak rasanya kayak yang beli di restoran-restoran mewah kayak gitu ya di cake cake termewah kayak gitu ya teman-teman benar-benar enak rasanya teman-teman kayak aku kayak udah ahli banget tapi hehehe bentuknya kagak kagak ini ya kagak bagus tapi rasanya wow mantap banget ya teman-teman rasanya benar-benar enak ya teman-teman bagi yang nggak bisa buat gue pasti aku yakin kalian pasti bisa ya teman-teman ini aja aku nggak bisa buku nggak nggak tahu buat kue ini cuma aku lihat di ini karena ini praktis ya oke sekarang aku mau potong-potong dulu ya teman-teman aku mau potong-potong kecil-kecil ini ya teman-teman kayak gini ya teman-teman ini ya teman-teman kayaknya enak banget ya kalau kue buatan kita sendiri ya walaupun rasanya kagak gimana gitu ya teman-teman maklumi saja ya ini kuenya berantakan kayak gini karena aku nggak nggak jago buat kue ini cuma karena praktis ya nutric cake praktis yang aku mau ambil ini jadi olahannya tinggal aku tambahin telur sama margarin aja ya kayak gitu ya teman-teman dan ini aku udah selesai potong-potong kuenya dan ini sisa yang kayak gini apa kayak basah Gorontalo pupudunya aku makan dan ini hasilnya ya teman-teman Alhamdulillah ini cantik banget ya teman-teman walaupun berantakan oke teman-teman sampai disini dulu vlog aku oke teman-teman oke so oke 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 bul